Pemirsa, jika generasi milenial secara umum suka jajan dan jalan-jalan, ibu muda generasi milenial ternyata gemar belanja online lewat media sosial, seperti Instagram. Apa saja yang dibeli dan berapa uang yang dihabiskan mereka? Berikut fakta dan datanya. Responden survei bertajuk Indonesian Digital Moms 2017 ini tinggal di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Sebanyak 43 persen responden mengaku melek internet, dan 99 persen di antara mereka memiliki paling tidak satu akun media sosial. Mereka adalah ibu yang sedang hamil atau memiliki anak berumur 10 tahun. Rata-rata berusia antara 22 hingga 35 tahun, jadi tergolong generasi milenial. Saat disurvei, responden menyatakan menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan belanja. Jadi mereka ini adalah konsumen belanja secara online. Kaum ibu generasi milenial mengaku konsumsi belanja online-nya bertambah setelah memiliki anak. Salah satu jenis media sosial pilihan mereka adalah Instagram. Di Instagram, mereka berselanjar dan lalu menetapkan pilihan barang yang akan dibeli. Mereka gemar belanja secara online lantaran barang yang mereka cari mudah didapat. Pilihan yang beragam serta kualitas barang yang bagus. Selain itu perilaku nyandu media sosial juga turut membuat mereka suka belanja online. Sebanyak 38 persen responden mengaku berbelanja online dua kali dalam sebulan. Bahkan ada pula yang belanja sampai berkali-kali dalam sepekan. Menurut tim The Asian Parent Audience Indonesia yang menggelar survei ini, mayoritas belanjaan mereka lebih dari 50 persen adalah barang-barang untuk anak. Para ibu milenial yang menjadi responden survei ini rata-rata menghabiskan 950 ribu rupiah per bulan untuk belanja online. Total pengeluaran untuk belanja online dalam sebulan menembus 108,6 triliun rupiah. Betul-betul fantastis. Sekarang mari kita lihat apa saja yang digandrungi ibu milenial. Mayoritas adalah baju atau fashion anak, yaitu 26 persen. Lalu 25 persen produk anak lain seperti mainan, buku, dan produk menarik lainnya. Mereka membeli kebutuhan sendiri berupa pakaian yang mencapai 17 persen. Lalu kosmetik 9 persen. Kebutuhan rumah tangga 12 persen. Elektronik 4 persen. Serta produk grosir 7 persen. Sisanya 2 persenan belanja kebutuhan lainnya. Selain Instagram, para ibu milenial juga menggunakan platform atau jejaring sosial lain untuk belanja online. Tempat ratas diduduki Shopee. 18 persen ibu milenial menggunakan Shopee. Platform atau jejaring ini diminati ibu milenial antara lain karena memberi layanan gratis ongkos kirim. Lazada berada di posisi kedua dengan 15 persen. Lalu Tokopedia 14 persen. Di bawahnya ada Facebook dengan 12 persen. Uniknya, di antara kelima platform, Instagram dan Facebook tidak dirancang sebagai situs belanja melainkan platform media sosial. Tapi begitulah, ngetopnya popularitas keduanya membuat para ibu milenial menggunakan Instagram dan Facebook untuk belanja secara online. Belakangan belanja online memang menjadi tren. Ada perubahan transaksi perdagangan dari belanja konvensional di mana antara produsen dan konsumen bertemu secara fisik ke belanja secara online. Menurut Gubernur Bank Indonesia, rata-rata orang Indonesia membelanjakan 3 juta rupiah per tahun secara online. Pada tahun 2016, ada 24,74 juta pengguna internet yang belanja secara online. Seiring dengan makin mudahnya akses internet, diperkirakan mereka yang belanja secara online akan lebih banyak lagi. Sepanjang 2016, total belanja secara online menembus 75 triliun rupiah. Bank Indonesia memperkirakan belanja online ini bakal terus tumbuh. Pada tahun 2025 nanti, kapitalisasi belanja online ditaksir mencapai 1.995 triliun rupiah. Atau menyumbang 10% terhadap produk domestik bruto Indonesia.